Guys, luar biasa ketemu lagi kita nih di obrolan seru bareng sama seseorang yang menginspirasi dan hari ini, saya sudah bersama dengan Alviref, tunggu tangan dulu laku ya, kayak video tv ya sebenernya Oke, V ngomongin kesuksesan banyak orang yang melihat Alviref ini kan, wah Alviref seneng ya, jadi Alviref ya sukses, dikenal orang dimana-mana, karyanya keren karyanya luar biasa, tapi sebenernya dalam hidup nih dalam hidup Alviref sendiri sebelum sampai di proses suksesan, pernah ngalamin banyak kegagaran gak sih? ya pasti banyak kalau gak gagal berarti gak bisa kayak gini, itu mudah mutlak itu merumus mutlak, gak ada istilahnya orang yang gak ada gagalnya terus sukses, kalaupun ada itu receh banget receh banget ya gak ada ceritanya, ngapain nanya kan oke iya iya iya, seru 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 jadi memang apa nih, cerita-cerita kegagalan yang orang banyak mungkin belum tahu sampai akhirnya Alviref ada di titik seperti ini cerita-cerita seperti apa? dulu mau mulai karir seperti apa? yang pasti kalau secara background keluarga ku itu keluarga desa ya, di pegunungan jauh dari teknologi yang pasti mungkin dari segi prasarana itu aku sangat kurang tapi justru kekurangan itu kalau kita memang punya niat, itu membentuk kita jadi manusia hebat akhirnya dengan kekurangan itu akhirnya kalau aku punya gadget yang bisa dibilang gak minimalis tapi aku maksimalin setelah tahun kayak ada keinginan karena aku punya ini ya aku harus bisa memaksimalkan ini jadi benar maksimal, tiap aku akhirnya upgrade alat ke yang lebih bagus aku maksimalin sampai sekarang bisa dibilang berarti Alviref ini adalah sosok orang yang menghargai setiap proses sangat menghargai mencintai proses juga menghargai dan mencintai proses anak muda anak muda sekarang kan banyak banget yang ibaratnya bisa dibilang gampang banget yang mereka putus asa gagal sekali mereka langsung ah yaudahlah nyerah mencoba sekali gak berhasil ah yaudahlah nyerah sekarang banyak banget kan kuncinya mereka terlalu fokus ke hasil akhir jadi aku tuh orang yang persetan dengan hasil akhir jadi aku yakin bahwa proses yang keren itu bakal sejalur jadi kalo kita udah fokusnya mencintai proses, kita seneng dengan latihan kita seneng dengan proses otomatis hasil akhir itu bukan sesuatu yang ditakjit namanya gitu tapi sesuatu yang mengikut kalaupun kita hasil akhirnya memang under expectation ya nanti memang proses kita perlu diperbaikan jadi kita fokusnya ke proses tapi memang banyak orang sekarang yang gagal ini karena terlalu fokus ya wah luar biasa wah keren loh, ya tepuk tangan lagi ini keren banget loh ini keren banget keren banget luar biasa ini ya nah ini juga nih wah nih ada yang namanya dreaming big udah baca belum? cari di gramedia kita ngomongin dreaming big nih Alvi juga salah satu inspirasi yang memberikan testimoni disini bahwa disini di bilang buku buku ini menjadi barometer dan semangat anak muda untuk tetap percaya mengalami proses dalam menjalankan impian selamat dan buku saya disini ada ya kalo penasaran bisa didapetin bukunya kalau ngomongin impian besar banyak impian-impian yang mungkin Alvi dulunya cuma diangan-angan sampai kira sekarang terwujud menurut Alvi sendiri seberapa kuat sih Fi impian itu bisa terwujud kalo menurut Alvi sendiri apakah mungkin setiap orang punya mimpi nah kalo menurut Alvi sendiri setiap orang yang punya mimpi itu berhak gak sih untuk mengwujudkan impian-impian besarnya sangat berhak semua orang sebenernya udah dikasih porsi semua orang berhak bermimpi dan semua orang punya porsi tinggal orang itu siap berproses semangat dan itu yang menentukan akhirnya siap berproses dan siap gagal jadi kita memang harus kuat secara mental bahwa yang aku garis doangnya adalah mencintai proses itu gak banyak sih orang yang kayak sama halnya dengan mencintai pekerjaan kalo kita udah mencintai pekerjaan pekerjaan sesederhana sesederhana apapun pasti menyenangkan dan itu akan secara gak langsung akan menuntun kita kesuksesan jadi kita fokusnya untuk bener-bener paling realistisnya untuk mencapai impian adalah mencintai mencintai proses bukan hanya melalu ya bukan hanya belajar giap dan sebagainya tapi kalo dibawah masih agak terkenan gimana kalo aku gagal itu tapi kalo udah mencintai kita bener-bener bisa menikmati mencintai proses impian yang dulu cuma jadi nimpi sekarang jadi terwujud jadi sebenernya kalo aku tuh nimpi besar gue adalah menjadi manusia jasuh menjadi manusia jasuh tepuk tangan gue itu aku masih aku masih istilahnya masih menyusun karena memang menjadi manusia idealis yang aku maksud adalah gimana caranya karya aku tuh bener-bener bisa idealis tanpa terkortasi dan komersialitas tapi untuk menuju kesana aku harus siap secara budgeting karena aku sadar idealis yang tinggi juga perlu budgetin yang lumayan besar tapi balik lagi dong balik lagi adalah yang tergantung niat kita kita memberikan manfaat untuk orang-orang banyak atau hanya untuk kesenangan dari kita lagi-lagi kan tapi ketika kita memberikan manfaat itu pada orang banyak insya Allah Allah meridoi Allah memberikan jalan oke semangat eh kita ngomongin lagi nih alvinya ke depan wah ada project apa sebenernya yang mau disiapin untuk indonesia untuk teman-teman yang menikmati karya alvi ini banyak ya tapi kalau yang untuk dalam waktu dekat ini saya akan pilih di sini dan ada juga akan berkolaborasi dengan saintis luar biasa kita tunggu ya aku merasa aku tuh orang yang selalu ingin menciptakan hal-hal yang tidak terfikirkan oleh orang gitu jadi aku rasa ternyata saintis itu punya kekumsur dimana elektromanya itu kan bisa berkolaborasi dengan elektromanya frekuensi ternyata suara itu bisa divisualkan itu sih yang terlalu mudeng gak? mudeng gak obrolannya? nah makanya nge-subscribe juga nih ya channel youtubenya alvi apa channel youtubenya? ada di deskripsi deskripsi ya oke selain nanti bisa di deskripsi ya mending yang di promosinya channel yang ya Allah hahaha iya 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 lagi mulanya pelan-pelan nih makanya saya ajak kamu kan iya 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 si mantan yang mau nonton juga ya tapi kayaknya banyak sih yang mau nontonnya oke V sebelum nanti kita closing luar biasa sekali mungkin alvi pingin berbagi semangat atau juga berbagi pesan buat generasi milenial atau anak kids kekinian oke apa pesan yang pingin disampaikan alvirat untuk temen-temen yang menyaksikan videonya ya seperti kesimpulan kita pada orang lain oh iya luar biasa mencintai proses yang pertama oke mencintai proses kita pokoknya bangun suasana belajar menjadi menyenangkan oke gimana caranya belajar itu memang kebutuhan kita bukan hanya sesuatu yang harus dipaksa untuk kita penuhi gitu tapi memang gimana caranya belajar menjadi menyenangkan dan kita cintai gitu yang kedua jangan terlalu fokus dengan hasil akhir percaya aja bahwa proses itu selalu sejalan dengan hasil akhir dan yang ketiga adalah hal yang paling penting adalah berdoa itu kunci dari semuanya tanpa ada ini kita menjadi manusia ibadah yang kelupas oh iya manusia jadi aku juga kayak rafting gitu dengan segala mimpi-mimpi besarnya aku juga seolah menyapain ke temen-temen kita harus tetap punya iman gitu makanya ada salam beriman oke jadi mimpi itu mimpi besar oke kita mimpi besar udah pasti terpanam dalam diri kita tapi iman itu agak menjadi barometer awal untuk kita balik lagi sebagai manusia nah sebelum nanti kita ini juga seberapa penting rafting untuk oh iya penting banget sih namanya aku juga meskipun aku mimpi besar dan sebenernya istilahnya banyak bisa mengerjakan sesuatu sendiri gitu tapi aku merasa teamwork itu penting dan rafting gue salah satu temen-temen aku juga yang percaya lah sama mimpiku aku gak aku gak pernah merasa bahwa mereka itu kerja sama aku dan segala macam kita aku selalu bilang kalau mereka percaya sama itu ayo kita kita petik hasilnya ini memang sudah satu frekuensi ya visi dan misinya sudah jelas ya itu paling pentingnya oke Vy belum nanti closing kita juga apa banyak banget yang namanya yang support Alfie pasti banyak kan terlebih juga yang membenci karyanya gitu kan menanggapi Vy orang-orang yang tipikal seperti itu mungkin bisa bilang haters Alfie menanggapinya seperti apa sih Vy? seru dong artinya gini dalam film pun aku kan selalu mempositikan diri sebagai kemerantauan filmnya gak ada musuh kan justru itu ketika ada haters terus gitu kesel boleh lah kesel tapi yang paling penting adalah pembayar tunai bahwa karya kita memang gak ada celah buat mereka ini kayak gitu gak ada celah gimana caranya mereka gak ada celah untuk menyelah kok gak ada celah untuk menyelah jadi gak perlu kita bales mereka dengan hate comment juga cukup kita beri karya kita ketepang ya gak ada celah oke dan itu udah memang gak aku lah oke terutama sekali lagi boleh ya luar biasa terutama sekali sukses selalu oke mudah-mudahan event-event besarnya bisa terwujud dan yang paling penting adalah ketika kita sudah berniat untuk memberikan manfaat untuk orang lain insya Allah Allah memudahkan sukses buat Rev Team sukses buat Alfiref juga thank you buat temen-temen jangan lupa ya subscribe kalau emang suka video ini dan jangan lupa juga komen di share juga ke temen-temen yang lain insya Allah berolah kita bermanfaat thank you Alfiref thank you semuanya sukses selalu bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax